Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam jumpa dengan saya Dr. Wahimdia Pada hari ini saya akan membuat suatu video mengenai prosedur pemeriksaan tanda vital Tanda vital kita tahu adalah tanda yang sangat penting untuk mengetahui proses fisiologi sebuah kita Ada 4 macam tanda vital yang akan kita praktekkan hari ini dan yang akan kita pelajari di video ini Yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah Yang kedua adalah laju respirasi Yang ketiga denyut nadi Dan yang keempat adalah pemeriksaan suji Ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan pada pemeriksaan tanda vital Yang pertama untuk pemeriksaan tekanan darah kita membutuhkan stetoskop Stetoskop ini terdiri dari 2 bagian Ada bagian belt dan ada bagian diafagma Yang akan kita tentarkan ke pasien untuk pemeriksaan tensi darah dari bagian diafagma Selanjutnya untuk pemeriksaan tekanan darah kita juga membutuhkan peralatan yang bernama spikmomanometer Spikmomanometer ini merupakan spikmomanometer air aksa Pertama kita buka dulu alatnya Ini tertiri dari ada manset Manset ini akan kita pasang ke lengan pasien Kemudian ada air aksa dan penanda jilangan-jilangannya Untuk itu kita harus mengonkan dulu alat ini sebelum kita memasang ke pasien Selanjutnya untuk pemeriksaan denyut nadi dan denyut nafas Kita membutuhkan jam Karena kita akan menghitung sebanyak 30 detik Dan nanti akan kita kalikan 2 hasilnya Untuk kita hitung laju nafas dan laju nafas untuk 1 menit Untuk memeriksa suhu tubuh kita membutuhkan alat yang dinamakan termometer Termometer yang paling baik adalah jenis termometer air aksa Ini adalah termometer air aksa Di sini kita bisa melihat relaksnya yang akan berjalan Sesuai dengan suhu tubuh pasien yang akan kita periksa Kemudian setelah kita memperiksa pasien Termometer ini harus kita kelak dengan tisu Supaya dia bersih kembali untuk memeriksa pasien tertutupnya Pemeriksaan tekanan darah Pasien harus istirahat dulu 5 menit sebelum diukur Memberitahu posisi pasien dan posisi lengan setinggi jantung Persiapkan dulu alatnya Spigmomanometer Kemudian Menentukan ukuran manset yang sesuai Dan memasang manset kira-kira 1 inci atau 2,5 cm dari siku Kemudian menanyakan hasil pemeriksaan tekanan darah pasien sebelumnya Mengatur tensimeter agar siap pakai Kemudian Meletakkan diafragma stetoskop di atas tempat tenyut nadi tanpa menekan Memompas sampai kira-kira 30 mm Hg di atas pemeriksaan sebelumnya Kempiskan perlahan Mencatat bunyi korotkov 1 dan 5 Melonggarkan pompa segera setelah bunyi terakhir mening hilang Tunggu 1-2 menit sebelum mengulangi pemeriksaan Melepas manset dan mengembalikan posisi pasien senyaman mungkin Pemeriksaan denyut nadi dengan mengatur posisi pasien nyaman dan rileks Menekan kulit dekat arter radialis dengan 2 jari dan meraba denyut nadi Menekan arter radialis dengan kuat dengan jari-jari selama lebih kurang 30 detik Jika tidak teraba denyutan, jari-jari bisa digeser ke kanan dan ke kiri sampai ketemu Langkah pemeriksaan ini juga dilakukan pada tempat pemeriksaan denyut nadi lainnya Untuk pemeriksaan laju pernafasan, kita dapat melakukan sambil memeriksa denyut nadi Agar pasien tidak menyadari bahwa dia sedang dihitung laju nafasnya Menentukan irama pernafasan dengan memperhatikan, mengobservasi, inspirasi, dan ekspirasi Serta kesimetrisan gerakan pada dada pasien Menentukan pernafasan dalam 30 detik, kemudian kita kalikan 2 hasilnya Mendengarkan bunyi pernafasan, dan kemudian memberitahukan pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai Pemeriksaan suhu tubuh bisa dilakukan di aksila, supling wall, dan di rektal Yang pertama, kita harus menurunkan air aksa sampai di bawah posisi suhu pasien normal Kemudian meletakkan termometer di ketiak dengan posisi yang tepat Menunggu sekitar 5 menit Mengambil termometer Dan mengelap dengan gerak berputar dari bagian yang bersih Merapikan kembali baju pasien, membaca hasil pengukuran dengan segera Dan mencuci termometer dengan arutan alkohol, kemudian dikeringkan kembali Bagaimana? Mudah bukan? Cara melakukan pengukuran tanda vital Sekarang, kamu bisa mempraktekannya dan berlatih di rumah dengan teman sekolahmu atau dengan orang buahmu Sekian saja video kali ini Kita akan bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik di bagian keterampilan klinis datang Terima kasih Terima kasih